Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iib Channel bersama saya, Iib Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema Waktu Paling Mustajab Berdoa di Hari Jumat. Jadi ada begitu banyak waktu mustajab dan tentu sangat populer dan sudah sangat sering kita dengarkan ya. Misal waktu di sepertiga malam menjelang fajar. Kalau di hari Jumat itu yang mungkin kita juga sudah tahu, waktu yang mustajab itu berdoa ketika khotib, sholat Jumat ya, duduk di antara dua khutbahnya. Jadi kan khutbah Jumat itu kan ada dua, khutbah pertama, khutbah kedua. Nah, ketika khotib duduk di antara dua khutbah, itu adalah waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Nah, tetapi ada satu waktu lagi di hari Jumat yang umumnya kita lupa ya. Karena mungkin capek setelah itu ada Jumatan, ketiduran, sampai terbangunnya sudah mendekati waktu maghrib dan seterusnya. Padahal setelah waktu asar itu, itu adalah waktu yang amat sangat paling mustajab untuk berdoa dan sangat jarang orang yang memanfaatkan waktu itu untuk berdoa. Di dalam sebuah hadis dijelaskan, Pada hari Jumat ada dua belas jam, di antara waktu itu ada waktu yang tidak ada seorang hamba Muslim pun memohon sesuatu kepada Allah, melainkan dia akan mengabulkan permintaannya. Oleh karena itu, carilah ia di akhir waktu setelah asar. Ya, nah jadi ketika selesai mengerjakan sholat Jumat yang kembali bekerja, kembali bekerja yang mungkin kegiatannya sudah kosong, beristirahat, ya beristirahat ya. Tetapi jangan lupakan itu, ada waktu yang amat sangat mustajab yang ketika orang mau berdoa di waktu itu. InsyaAllah Allah kabulkan. Ya, dan waktu ini adalah waktu yang orang sering lupa untuk berdoa, ya. Kadang-kadang, misal ketika orang ketiduran, ya, mengerjakan sholat Jumat, tidur siang begitu, bangun dia lupa bahwa itu adalah hari Jumat, dan waktu setelah asar itu adalah waktu yang amat sangat mustajab untuk dia berdoa. Demikian, semoga bermanfaat. Allahuaklam bisawab billahi taufiq wal khidayah. Sumasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!